PT KAI DAOP 7 Madiun melakukan penutupan sebidang perlintasan kereta api di Jalan Nias, Kota Blitar. Penutupan ini diduga rasa kecewa PT KAI pasca ditabraknya palang perlintasan kereta api sebuah mobil dan mengenai lokomotif. Praktis penutupan kalan secara sepihak ini menuai protes dari warga sekitar karena akses jalan tersebut sebagai jalur perekonomian, khususnya pendagang pasar. Inilah jalur sebidang tanah di perlintasan kereta api Jalan Nias, Kota Blitar yang ditutup oleh pihak PT KAI DAOP 7 Madiun. Penutupan ini dilakukan dengan cara memasang 4 pilar beton di kanan-kiri perlintasan kereta api sehingga membuat kenaraan roda 4 tak dapat melintas. Penutupan jalan ini dilakukan oleh pihak PT KAI DAOP 7 Madiun karena rasa kecewa terhadap insiden ditabraknya palang pintu otomatis oleh kendaraan roda 4 sehingga bengkok dan mengenai lokomotif saat melintas. Penutupan ini langsung menuai protes warga serta pengguna jalan terutama roda 4. Dengan penutupan jalan ini mereka terpaksa harus berputar arah dengan jarak tempuh lebih jauh. Menurut saya itu warga itu beratan karena jalan ini adalah aset, eh apa jalan ini adalah jalan yang menuju ke pusat perekonomian, ke pasar, anak sekolah. Kalau ditutup begini kan akhirnya kan terjadi kemacetan di mana-mana. Jalan-jalan yang ganggang kecil akhirnya kan dilalui roda 4, tadinya yang nggak dilalui, dilalui. Akhirnya kan terganggu. Penutupan ini apa, Pak? Penutupannya adalah ini, ada sebuah mobil itu nabrak palang pintu, terus palang pintu itu menghalangi jalannya kereta. Kebetulan pas itu kereta lewat, jadi mengenai loko gitu loh. Kejadiannya kayak gitu. Artinya penutupan ini tidak ada pemberitahuan kepada warga sekitar, Pak? Jadi pedugas dari PJK itu sudah lapor ke RTS tempat, tapi tidak ke warga gitu loh. Senada dengan apa yang disampaikan Rianto, seorang jasa pengetar barang. Ia mengeluhkan terhadap penutupan sepidang perlintasan kereta api ini, yang membuat bisnisnya terganggu. Apalagi penutupan tersebut tanpa dilakukan sosialisasi sebelumnya dengan warga. Pak, sebelumnya tahu enggak kalau itu dipasang palang? Enggak tahu sebelumnya. Terus? Ya, sebenarnya ya harus kasih tahu dulu biar enggak kecewa pas lewat. Ini harus puter berarti, Pak? Iya, harus puter lagi. Benarnya mau kirim di sebelah situ, tapi enggak ada cara terapi. Terpaksa puter lagi. Dan memang enggak ada pemberitahuan sebelumnya? Enggak ada. Ini biasanya digunakan jalan apa ya? Jalan umum ini biasanya. Harus puter berapa kilo, Pak? Ya, kurang lebih satu kilo lah. Cuma jalannya berbelurungan. Sementara itu, manajer humas top 7, Ikspan Widiantoro, yang dikonfirmasi melalui telepon, mengatakan penutupan ini merupakan langkah pengamanan jalur kereta. Khairul Abadi, Surabaya TV Ok. Ok.